langsung kabur, langsung ke warnet buat ngejalanin itu semua sampe malem-malem kadang yaudah nanti biasanya sorenya gue tebar tebar tuh ya gue kirim-kirim linknya ke orang-orang dengan satu komputer? dengan satu komputer waktu itu masih baru-baru ini belajar kan ntar sorenya gue tinggal cek email akun-akun udah masuk semua tuh baru gue amanin dulu gue amanin dulu dengan gue ganti pasport pasport basic gue gitu jadi semuanya sama nih gue bikin pasportnya sama semua dan itu juga harus gue liat-liat dulu kan kalau ini pangkatnya apa? gue milih-milih juga ngambilnya biasanya jam jam yang satu gue ambil gue ambil bener, sistem kerjanya kan tadi lu di warnet nih lu buka program segala macem dan lu nargetin seratus berapa tadi seratus? satu akun seratus? satu akun seratus jadi gue satu hari cuma bisa kirim 400 mailbook Halo Sobat Forum balik lagi bersama gue Yofi di Forum Mabar program yang menceritakan masa-masa kelam seseorang yang kita hadirkan ke sini untuk menceritakan masa kelamnya atau yang masih mereka jalani kali ini gue udah bersama narasumber kita dia ini namanya Bang Jon dulu dia merupakan bisa dibilang itu piecing apa itu piecing? kita langsung aja ke Bang Jon Halo Bang Jon Halo Mas Yof selamat datang di Forum Mabar makasih udah sempetin datang thank you juga udah ngundang wih keren Bang Jon boleh diceritain gak? awalnya piecing itu apa sih? ya Mas Yof jadi piecing itu apa yang gue lakuin ya kalau gue nya piecinger kenapa orang-orang bilangnya piecing? soalnya cara kita mengambil atau meretas akun orang-orang ini dengan cara mancing ya mancing dalam bahasa Inggrisnya juga piecing jadi piecing itu bisa gue bilang ngambil dari kata bahasa Inggris piecing ya itu mancing-mancing orang buat masuk ke link ataupun website yang kita siapin buat memancing mereka biar mereka masukin data-data mereka ke situ baru data-data mereka masuk ke gue dan gue bisa ngertas gue bisa akses masuk dari data-data yang udah dia inputin ya jadi bisa dibilang itu sebenernya seperti hacker ya tapi ini hacker yang secara elegan bisa dibilang kayak gitu kali ya? bisa dibilang kayak gitu soalnya kita mainnya cantik ya main cantik tuh yang yang kita bener-bener mikirin detailnya segala halnya dari kecil sampai besar gimana supaya kita nih gak terdeteksi bahwa kita nih penipuan kita bikin seolah-olah ini bener-bener serupa persis sama apa yang dilakuin oleh developer website-website aslinya ini gitu loh itu pake program ya mas? atau kayak gimana sih? untuk apanya nih? untuk untuk melakukan pising-pisingnya tuh bagaimana? caranya tuh kayak gimana? jadi cara gue buat mancing orang-orang yang pengen gue tipu ini ya sama kayak namanya fishing ya gue harus mancing mereka dan gue membutuhkan alat supaya gue bisa mastiin mereka bahwa ini kayak beneran alatnya itu biasanya kalau pising hal yang paling pertama yaitu website-nya website-nya ini gue bakal bikin sedemikian rupa supaya bener-bener menyerupai aslinya tidak bikin orang-orang curiga dan mereka juga bakal yakin untuk masukin data mereka ke situ padahal itu sebenarnya website yang udah gue program dan nanti endingnya data-data yang mereka masukin di website itu bakal masuk ke Gmail gue berarti dengan cara seperti itu lo membutuhkan dana dan modal sebelum lo melakukan fishing dong iya bisa dibilang berapa dana modal lah modal awal modal awal nih bikin website bikin script bahkan punya tim kalau mungkin ada iya gue gue justru gue gak ada basic sama sekali buat masalah script ya script itu kayak coding lah iya coding bagaimana bisa membentuk website itu dengan bagus dengan visual yang bener-bener nyata dan mirip untuk modalnya ya ini modal gue modal gue waktu itu atau modal rata-rata aja modal awal modal awal dulu deh kan berarti kan lo belum punya apa-apa nih belum punya program belum punya script bahkan belum punya tim dan lo gak punya basic sama sekali itu modal kalau itu gue mulai dari awalnya aja dulu ya awalnya gue bisa masuk-masuk situ jadi gue dulu sebenernya itu gue masih kelas 2 SMA masih kelas 2 SMA dan kayak anak-anak SMA pada jaman itu gue main game online gue ke warnet main-main game-game dulu adalah game tembak-tembakan kayak gitu kan waktu gue lagi main game itu gue salah satu yang jadi korban pising ini nih tapi gue tapi gue belum tau nih ini dulu namanya pising oke sebelumnya lo bahkan jadi korban jadi korban dulu gue oke masuk lah ke inbox gue kan bahwa dapetin hadiah gini-gini gue pernah tuh lo masuk ke website ini login nanti tinggal ambil hadiahnya gitu wah dulu kan gue gak tau apa-apa gue bener-bener login tuh karena bener-bener mirip dari namanya akhirnya gue login pas gue rhythm tuh emang udah disiapin sama mereka tuh hadiah-hadiah dalam website itu pas gue balik lagi ke game gue akun ada udah salah udah salah pasportnya game gue wah gue pusing dong dan gue belum belum ada negative thinking sama website ini nih gue kira biasanya kan kalau di warnet jaman-jaman nyontek-nyontek pasport orang ya di hampir gue mikir nih wah ini anak-anak warnet gue paling akun gue nih gue belum ada pikiran bahwa website ini nipu gue yaudah lah hopeless lah gue hopeless gue masih pengen banget buat main game ini game tembak-tembak ya game tembak-tembak itu adalah mungkin lo tau juga lo ya masih pengen main game ini terus gue minjem akun-akun temen gue mereka gak ada yang ngasih kan ah yaudah lah gue tabung gue tabung uang jajan gue 50 ribu gue inget banget 50 ribu soalnya temen gue bilang lo beli aja di facebook beli aja di facebook ini 50 ribu buat beli akun gue udah jajan 20 ribu jadi kalo gak salah 3 hari gue nabung buat beli akun nih penyak makan tuh ya penyak makan gue jajan diem-diem aja udah di sekolah gak umpul lah 50 ribu gue inget banget gue beli gue masuk lah ke facebook gue liat di grup-grup jual game jual beli online di bio-nya itu dia bilang akun akun P akun P dijual segini-segini segini-segini akun P gue belum ngerti nih akun P tapi akhirnya gue beli tuh dulu jadi temen-temen ini kan ada pangkat-pangkatnya ada pangkat 1 mayor 2 mayor 3 gitu kan gue beli dulu akun mayor 1 tuh harganya 50 ribu akhirnya gue beli lah akun mayor 1 eh enggak jadi standarnya harga mayor 1 ini 50 ribu cuma yang ada bio yang ada tulisannya akun P itu biasanya dijual 20 atau 25 lebih murah paling mahal 30 ribu lah oke terus tapi kan gue waktu itu niatnya gue pengen buat emang car buat main buat main aja buat main game kan gue beli lah gue beli tapi gue beli satu doang akun mayor oh bukan akun P nih yang lo beli gue beli akun P akun P harganya gue inget 25 oke gue beli lah gue mainin gue mainin gue mainin mulailah otak bisnis gue karena gue sambil nyari gue liat di orang-orang banyak yang jual 50 ribu gue tiba-tiba dapet orang yang gak jual 25 ribu nih gitu gue mir kenapa gue gak jadi orang kejualan aja gitu kan belum tau nih itu ternyata akun apa P itu belum tau itu gue belum tau nih akun apa tapi gue beli gue beli dan akun P ini juga aman juga masih bisa gue beli passwordnya bisa gue ganti emailnya masih kosong semuanya jadi bener-bener kalau udah gue beli gak bakal ada bisa ngambil lagi aman tuh akun apa yang gue beli oke gue mikir tadinya akhirnya akun yang gue beli 25 ribu ini gue coba lah gue jual ke orang eh ternyata laku nih waktu itu gue jual ke orang bener-bener harganya 50 ribu gue untung 25 ribu oke gak pula nih otak bisnis gue muter kan berjalan-berjalan berjalan-berjalan gue inget satu jadi dulu gue pembayarannya itu dulu belum ada e-money ya dulu cuma ada mbanking mbanking masih pake pulsa juga dulu belum mobile jadi jual-jual belinya transaksinya pake pulsa pulsa telkomsel biasanya karena rate-nya lebih tinggi kan gue inget minggu pertama tuh gue ngumpulin uang 300 ribu dari hasil lo beli akun P ngejual ke orang lagi ya akun P gue jual akun P gue jual gue beli gue jual gue ambil untung 25-25-25 sampai gue kumpul 300 ribu gue beli lagi gue beli lagi gue beli lagi sampai gue seneng banget itu kayaknya sebulan pertama tuh gue ngehasilin 1 juta eh gak sebulan sih kayak 3 mingguan 3 mingguan dari hasil akun P itu tadi ya akun P terus akhirnya pas sambil jalan ini sambil gue pelajarin juga ternyata akun P ini adalah akun pising P itu ternyata selama ini pising P itu ternyata selama ini pising oke and then ya muter lagi nih otak gue kenapa gue harus beli dari orang kenapa gue aja yang gak pising kenapa gak gue aja yang mising orang-orang lu tau itu pising lu tau apa itu pising sebelumnya tadinya belum tau tapi kesini-kesini-kesini ada obrolan lah begini-begini begitu ada orang ngomong-ngomong gue pelajarin gue cerna baik-baik ternyata pising tuh oh jadi waktu itu nipu gue itu ternyata pising website-website penipu yang ambil-ambil akun orang lalu dijual mereka gitu kan akhirnya gue mikir nih iya itulah 1 juta gue itu kenapa gue bilang tadi lu tanya modal yang berapa gue bisa bilang 1 juta ya 1 juta waktu itu di gue cukup sih cukup untuk gue mulai semuanya ya gue inget gue harus beli domain domain juga bukan domain-domain sebarangan gue harus beli domain .com iya betul atau minimal .id lah karena biar orang-orang juga percaya iya gak trust issue sama website gue ini penipuan nih pising nih gue beli .com gue harus beli scriptnya script supaya website gue bisa jadi bagus supaya orang-orang gak tau ini penipuan gitu gak kayak cuma bikin-bikin website gratisan gue beli scriptnya gue beli dari orang IT bikinin gue bilang baru gue harus beli jadi pancingan ini ya banyak banget partikelnya kan gue harus beli akun jadi ada akun jadi orang IT dulu ngakalin jadi orang kantor game online nembak-nembakan ini biasanya disebut GM GM Grandmaster ya kalau gak salah dulu orang-orang gak bakal bisa bikin nickname GM karena menyerupai pemilik dong gak bakal bisa karena bisa takut digunakan dengan tidak baik gitu akhirnya gue nemu orang yang bisa bikin nickname gue jadi GM oke jadi gue gue diskusi sama dia gue gue chatan gini-gini gue nemu trik nih caranya biar akun gue bisa namanya jadi GM tapi per akun kalau gue mau gantiin gue harus bayar 50 ribu oke ini orang lo kenal dari kenal di Facebook aja media online aja satu akun tuh harus gue bayar 50 ribu jadi kalau gak salah gue waktu itu cuma modal 4 akun jadi 200 ribu jadi setelah gue pelajarin ternyata keyboard kita keyboard orang Indonesia sama keyboard orang Rusia itu beda jadi ini orang Rusia orang Indonesia cuma ya orang-orang hacker hacker yang ngerti-ngerti gitu yang bisa ngakalin hal-hal begitu kan jadi kalau gak salah bentuk M di Indonesia itu adalah huruf R di Rusia oh gitu jadi kalau di Indonesia orang orang game online ini ditanya GR bukan GM oke ya jadi bisa oke gue berhasil gue dapet 4 akun akhirnya sudah siap semuanya gue juga beli teks beli warna biar berwarna biar tulisan gue itu gue beli kode juga kode warna itu cuma ada orangnya gue gak ngerti mereka gimana cara dapetnya yang penting gue tinggal beli aja sama mereka gue beli tools-toolsnya semua gue kumpulin website semua tadi akun tadi yang harus soalnya satu akun ini cuma bisa ngirim 100 message jadi cuma 100 akun yang bisa gue kirim link oke untuk gue tipu abis gitu sama itunya warna tadi ya baru gue bikin kata-katanya gue muter otak sendiri gue bikin idenya akhirnya gue dapet kata-kata yang bagus ya sama-sama aja sih cuma gue bikin lebih menarik gue gak sama-sama aja maksudnya sama jadi kan orang-orang pising itu ya bikin orang tergiur wah dia nih gitu-gitu cuma gue waktu itu ngidenya bahwa selama ini orang-orang pising cuma ngasih hadiah gitu doang gue lebih mewah lagi loh enggak gue bikin agak lebih sulit lagi karena kalau gitu doang kayaknya orang-orang bakal susah percaya karena gampang banget mana mungkin game ngasih hadiah gampang banget oke sebelum ke situ berarti ini waktu di jamannya game tembak-tembak itu developer siapa maksudnya pemiliknya siapa dari zaman G itu udah Z udah Z berarti udah sekarang lah ya iya masih sekarang karena kan kalau yang sebelumnya itu lebih parah lagi pelitnya iya bener-bener abis gitu gue bikinnya gue ala-ala bikin kode rhythm oke ini gue kasih kode lu harus submit di website ini jadi gue gak bilang lu kalau mau ambil hadiah dapatkan hadiah di website ini itu kan ada kalau orang yang orang mau gak mau ya dia gak bakal bisa nolak-nolakan cuma kalau lu harus ridem kode ini di website ini gak bisa di website mana-mana gitu jadi mereka bakal tertuju sama website gue doang abis gitu udah lah akhirnya berjalan itu hari pertama gue inget itu gue bisa dapet akun gak gue gak gimana ya bilangnya satu hari satu juta satu hari satu juta satu hari satu juta di hari pertama lu tuh di hari pertama gue dan seterusnya dan itu lu tanpa tim kan sebelumnya tanpa tim gue sendiri aja gue belajar sendiri aja gue cuma gue cuma dapet orang-orang orang-orang ini orang IT ini orang yang ngebantu-ngebantu gue tapi ngebantu lepas kan setelah itu udah lepas aja iya dan gue bayar mereka untuk hal yang gue suruh aja misalnya kayak bikinin gue script dong ntar gue bayar dia buat yang itu jadi semuanya itu sebenarnya punya gue gue cuma bayar orang-orang setelah itu lu mainin sendiri setelah itu gue mainin sendiri oke terus sampe lah ke titik 1 juta satu hari tuh gila gue juga jadi akun ini masuk ke gmail gue akun mana oh gmail lu sendiri atau lu buat lagi jadi gmail tuh gue tinggal F5 jadi tinggal gue refresh aku masuk-masukan tuh dan gue juga pasarnya itu minimal yang tadi gue bilang mayor 1 oh lu emang targetnya mayor 1 ke atas kalau emang bukan target sih emang pasar di Facebook tuh segitu soalnya yang kebawah itu gak laku gak ngapain juga orang beli akun-akun yang receh yang pangkat rendah yang gue bikin baru aja gitu jadi minimal yang buat dijual tuh harganya mayor 1 jadi rep jual tuh 4 ya yang basic ya mayor 1 mayor 2 mayor 3 sama bintang 1 jadi ini semua dimulai dari kelipatan 50 ribu mayor 1 50 ribu mayor 2 100 mayor 3 150 bintang ini 200 ribu jadi kayak sehari gue dapet 5 bintang jadi udah 1 juta sistem kerjanya tuh lu gimana? lu ke warnet berarti kan? gue ke warnet atau di rumah sendiri? gak di warnet? gue di warnet gue waktu itu masih kelas 2 SMA kan? oke gue masih kelas 2 SMA gue pulang jam 14 10 ya jam 2 lewat 10 itu gue langsung kabur langsung ke warnet buat ngejalanin itu semua sampai malem-malem kadang yaudah nanti biasanya sorenya gue tebar tebar tuh ya gue kirim-kirim linknya ke orang-orang oke dengan satu komputer? dengan satu komputer waktu itu masih baru-baru ini belajar kan ntar sorenya gue tinggal cek email akun-akun udah masuk semua tuh baru gue amanin dulu gue amanin dulu gue dengan gue ganti pasport pasport basic gue gitu jadi semuanya sama nih gue bikin pasportnya sama semua dan itu juga harus gue liat-liat dulu kan kalau ini paketnya apa gue milih-milih juga ngambilnya biasanya jam 14 gue ambil gue ambil bener sistem kerjanya kan tadi lu di warnet nih lu buka program segala macem dan lu nargetin seratus berapa tadi? seratus satu akun seratus satu akun seratus jadi gue satu hari cuma bisa kirim 400 mailbox oke 400 itu random aja lu lempar? random aja cara ngelempar itu dimana? langsung aja langsung masuk ke inbox mereka? iya tinggal klik kanan jadi biasanya di lobby jam itu ada orang-orang tuh di lobby gue bisa ngeliat siapa aja yang lagi di lobby kan itu kalau gue klik kanan orangnya ada send message atau kirim pesan oh berarti satu-satu? satu-satu kirim pesan lumayan effort ya? terus gue tinggal gue kan udah kontrol C gue udah punya kode-kode dan kode-kode semua kopes-kopes doang jadi tinggal kontrol V kontrol V kontrol V kontrol V enter gitu-gitu doang terus setelah itu lu lepas setelah 400 lu lepas udah gak bisa lagi kirim mailbox udah maksimal udah gue lepas gue buka email gue sikat semuanya lu ganti passwordnya? gue ganti passwordnya baru setelah itu? setelah itu gue jual akunnya? gue masuk dulu nih gue login dulu akunnya satu-satu satu-satu lagi? gue login dulu akunnya satu-satu buat buat screenshot screenshot buat? buat screenshot inventory-nya buat screenshot sejata-sejata dia buat ngejual nanti? buat ngejual jadi gue screenshot upload Facebook screenshot upload Facebook tuh biasanya langsung dan kayak yang gue pertama tadi bahwa akun pay itu gak gak seharga normal jadi makanya biasanya ngebeli akun akun pay itu gak bakal lama ngendep karena bakal dibeli sama reseller orang yang ngejual bukan orang yang buat mainin jadi orang-orang bakal beli untuk dijual lagi makanya gue biasanya ngirim langsung berapa harganya? langsung aja all in berapa akun gue bayar langsung di transfer sama dia 500 ribu gitu-gitu berarti emang caranya sebenernya manual mau script apa apa emang ilmu lu belum sampai sana? waktu itu ilmu gue belum sampai sana jadi manual iya ngobrol lagi lah gue chat-chat lagi lah temen-temen IT-IT gue yang ngerti-ngerti masalah gitu jadi dulu gue ada apa ya gue mau bilang ada ide satu ide untuk bisa nerobos orang-orang bakal percaya sama pising gue jadi dulu kenapa gue bisa nama gue bisa begitu bisa gue bilang begitu terdengar sama orang-orang ya punya nama lu dulu gue dulu punya nama di facebook oh di akun facebook lu maksudnya di akun facebook karena kita di facebook orang-orang P itu orang-orang samaran semua orang-orang pake nama-nama samaran siapa nama samaran lu nama samaran gue R oh R abis gitu R doang abis itu gue punya temen IT ini IT yang paling gue percaya dan paling gue suka biasanya gue kalo ada butuh apa-apa gue ke dia nama samarannya Tata di facebook gue pasti inget sampe sebenernya gue kenal sama dia gue kenal sama dia nama dia aslinya sampe gue udah temen-temen lu engga dia orang orang medan kalo gak salah oh emang kenal dari media sosial kenal di media sosial gue bilang jadi dulu itu pising cara lu ngedetect pising ini pising atau engga itu lu masukin ID sama passwordnya asal-asalan jadi kalo misalnya lu masukin ID sama password asal-asalan dan lu tetep masuk ke step berikutnya itu pising oh maksudnya ini tips buat orang-orang yang agar tidak kenal kising nih udah jaman dulu oh jaman dulu jaman dulu pas gue baru-baru masuk tuh begitu oke kalo orang-orang pintar tinggal karena dulu gue banyak yang yang invalid juga karena orang-orang ngetest-ngetest doang jadi di gmail gue banyak yang orang-orang ngetest doang wah ini susah nih gue bilang oh berarti mau pake ID dan password apapun tetep bisa masuk gitu waktu itu terus gue bilang sama temen gue lu bisa gak bikin mereka kalo asal-asalan gak bakal bisa masuk ini udah bener-bener real nih ini udah bener-bener real ini bener-bener otak gue karena gue diginiin cape juga gue ntar gue cek invalid-invalid salah-salah gitu cuma orang-orang iseng doang karena satu-satu kan lu nyobanya iya karena gue harus masukin juga satu-satu gue bilang tak lu bisa gak bikinin supaya orang-orang gak bisa asal-asalan masuk website gue gue coba ya terus seminggu kemudian seminggu kemudian coba lu tes dia nge-chat gue coba lu tes pas gue gue masukin asal-asalan beneran password anda salah terus pas gue masukin akun beneran beneran masuk gue gue gak arti dia gimana cara ngakalinnya dan karena terobosan itu website gue juga tambah gacor lagi tambah banyak lagi orang-orang yang tadinya sop pinter buat ngetes-ngetes ini pising atau bukan eh pas dites oh ini gue pising nih karena gak bisa masuk gue akhirnya dia masukin akun mereka yang beneran kena lu semuanya tapi website pising yang lain seperti itu apa belum waktu itu belum waktu itu masih gue pelopornya lu nih masih gue pelopornya orang-orang itu pada ngelobi-lobi lu bayar berapa tuh IT lu mahal tuh berarti IT itu ya gitu lah persenan-persenan lah waktu itu masih persenan-persenan sama dia gitu itu berarti sistemnya misalkan udah lu mereka udah yang tadi nih ya udah masuk dengan gak invalid nih berarti kan lu dapet kalau dia mau ngebalikin itu gimana karena dulu gue pernah kayak gitu kena pising karena gue bodoh gue kena pising gue login ke hack akun gue sama kayak lu yang waktu lu SMA tapi gue nge-email apa namanya nge-email apa developernya balik tuh akun gue bisa balik kalau lu gimana itu yang gue jual juga ada namanya datpol datpol itu singkatan dari data polos data polos itu akun game ini yang belum terverifikasi oleh email ownernya dan emailnya masih bisa gue pakai email baru karena dulu orang-orang pakai bikin akun asal-asal biar cepet aja biar punya akunnya nah jadi ya kayak gitu jaman dulu bikin email asal-asal masih bisa dan setelah sudah beberapa lama itu email bisa diganti sama email yang baru karena belum verifikasi tapi banyak orang-orang yang belum ganti emailnya jadi yang pokoknya bedanya tuh pas gue masuk ke website originalnya buat ganti password ya ada gambarnya kuning sama merah kalau merah udah terverifikasi kuning masih warning oke ini masih bisa di-hack hati-hati apalagi hijau apalagi hijau udah gue sikat yang gue sikat juga yang kuning-kuning doang nah misalnya ada yang merah yang udah terverifikasi sama email ownernya dan masuk ke link ini biasanya gue kerjain iseng-iseng biasanya misalnya ada yang akun-akun gede ya kayak bintang 3 bintang 4 itu masih kena juga tuh ya tapi biasanya akun-akun gede mereka udah verifikasi karena udah akun-akun gede kan gue iseng-ingnya gue login gue use semua senjatanya semuanya bener-bener satu inventory gue use semuanya jadi ya itu bakal jadi akun yang kopong gak punya senjata berarti emang kalau udah merah itu udah verifikasi lu gak bisa tembus gak bisa tembus gue gak bisa tembus kecuali lu udah verifikasi pake email lu tapi lu emailnya udah jadul udah lupa atau gimana gitu itu email lu yang dulu atau gimana itu gak bisa gitu berarti intinya kalau lu udah udah dapet itu akun itu akun gak bakal bisa coba balik lagi walaupun dia minta ke kesananya langsung gak bisa kayak gue kemarin kayak gue tadi sistemnya sama kayak dimanapun ya kayak di platform manapun ada yang namanya lupa password lupa sandi dan lupa sandi itu biasanya lu langsung di diarahkan untuk masuk ke gmail nanti gmail ngasih kode lu baru bisa bikin password barunya coba kalau lu gak punya gmailnya lu gak bakal bisa balikin akun itu dari game tembak-tembak ini lu menghasilkan berapa dari lu berapa lama tuh lu one-pacing berapa lama tuh kayaknya sampe gue baru-baru awal lulus ya jadi gue dulu tuh sampe kayak gue udah bingung dulu pas dulu kan dulu gue bilang pake pulsa kan terus baru-baru itu loh pulsa lu gak enggak akhirnya baru-baru itu muncul lah imani warnanya ungu mungkin lu tau oke imani ungu imani biru gitu kan itu sampe imani ungu gue itu penuh full 10 juta imani biru gue juga limit 10 juta dan gue karena gue waktu itu masih kelas di SMA ini gue so hacker tapi gue bego sebenernya begonya itu gue pake bank nyokap gue oke gue kadang misalnya misalnya imani gue ini udah limit gue pake bank dan yang gue kasih ini bank nyokap gue terus gimana nyokap lu ya dia gak tau sih gue masih main main aman aja oh gak ketahuan ya gak tau makanya gue dulu tuh 2 SMA misalnya SMA berapa berapa lama berarti tadi eh 2 tahunan 2 tahun dari kas 2 SMA sampe dulu sih itu kan berapa total total ya itu aja misalnya sehari sejuta sehari sejuta nah cuma kan ada ini gue terlibat di dalam facebook ya yang untuk di game tembak-tembakan ini gue cuma terlibat sekitar 6 bulanan 6 bulanan karena mungkin pihak dari game online ini udah 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 mumet udah pusing pernah lah di maintenance tiba-tiba semua orang yang punya akun harus verifikasi pake email baru jadi bener-bener suatu game itu gue setelah setelah maintenance itu gue coba buat ngebar lagi yang masuk tuh semua udah merah semua udah gak ada lagi sama sekali udah gak bisa lagi loh udah gak bisa lagi jadi udah putus disitu berarti selama 6 bulan bro selama 6 bulan ya 100 mungkin ya kalau cuma uangnya uangnya gak keliatan uang jini makan setan iya uang jini makan setan karena maintain website gue juga bukan main-main karena yang pising bukan cuma gue doang jadi sesama kompetitor pisinger juga tuh kita serang-serangan kayak gue punya IT Tata tadi tuh Tata kadang gue bayar buat jarang website orang jadi website gue tuh domain kan cuma sekali sekali doang bisa dipake ya misalnya udah mati gak bakal bisa gue pake lagi gue harus cari ide pake nama lain lagi ada yang namanya HTTPSnya tuh merah jadi pas orang login mungkin lu pernah kalau bisa biasanya tuh situs forno tuh kayak gitu tuh misalnya pas masuk warna merah dia tampilannya nah itu situs merah gitu udah gak bisa diselamatin tuh biasanya bisa cuma butuh verified ke google lah gue kan penipuan masa gue verified ke google bisa ditangkep iya kan abis gitu udah jadi yang merah-merah gitu harus gue ikhlasin harus gue ikhlasin dan gue harus bikin website baru merah lagi harus bikin website baru lagi jadi berapa maintain domain lu domain tuh ya sama lagi 1 juta lagi setiap bulan iya itu gak setiap bulan bahkan baru 3 hari bisa langsung merah oh gak nentu berarti ya iya karena serang-serangan makanya nama nama website tuh dijaga banget waktu itu gue cuma kan kadang ada orang-orang kompetitor gue dia sengaja diem di lobby nih buat tau orang-orang tuh pake website apa aja sih itu baru dibantuin gue juga ngelakuin itu juga kalau gue diserang gue serang balik gue merah-merahin tuh sekali merahin akun juga eh selkari merahin website gue biar tata tuh sejuta sih berarti kan tadi lu bilang game tembak-tembak tuh cuma 6 bulan lu main di piecing ini kurang lebih 2 tahun lah ya 2 tahun sisanya ke game apa lu joget-joget joget-joget maksudnya kan tadi game tembak-tembak nih katanya lu cuma 6 bulan kan sisanya game apa setelah lu gak bisa di game tembak-tembak itu lagi awalnya dunia dunia facebook tuh banyak ya scamming-scammingnya dari game tembak-tembak ini karena gue udah punya relasi begitu banyak awalnya gue di masuk ke micet oke tapi micet ini bukan pising oke micet ini scamming oke gue beli kartu kartu data Malaysia banyak banget buat masukin ke handphone dan gue login pake jaringan Malaysia jadi micet gue tuh bakal micet Malaysia dan gue jadi hode karena lu udah punya basic ya maksudnya? basic buat kayak gini-gini tuh udah ada gak gue nih karena waktu itu tembak-tembakannya ini mati temen gue ngasih ide nih kesini nih lu gak coba game lain? game lain setelah itu gitu oh oke cerita itu dulu itu gue jadi hode kayak mungkin ada ya pub-cub kayak gitu ya pub dan dan video call nah itu gue udah punya bahan-bahannya banyak banget tuh dan itu bayarnya per ringgit tuh per video tuh 50 ringgit emang lu mainnya online aja? mainnya online aja cuma disitu gue mikir-mikir kayak capek juga kan kayak gak jelas juga gak terlalu gak terlalu interesting lah gue disini setelah dari situ diajak lagi sama temen gue dumping dumping kartu credit bentar tadi gue balik ke omicet tadi dulu berarti kan lu ngebeli video dan foto-foto gak iya itu dikasih temen gue sih temen gue cuma nyaranin nih lu kalau gak cari duit bisa kayak gini nih karena orang-orang udah apa ya udah balik lah sama gue karena mungkin nama gue udah besar waktu itu jadi kayak banyak ide-ide aja yang masuk ramah ikut gini-gini oke lompat ke yang tadi dumping kartu credit dumping kartu credit gue diajak lagi sama orang hacker juga orang Jakarta ini orang nonjung priuk gue gak salah ya cuma gue gak tau siapa namanya dia ngajak gue waktu itu ngedumping dumping ini apa sih dumping ini modelannya kayak pising sebenernya kayak pising cuma lebih ke kartu credit dan yang di targetnya ini adalah bule oh ini skalanya lebih besar lagi daripada jam tempat jadi stepnya tuh biasanya dumping ke bule-bule ini dumping ke bule-bule dapet data ID card bule-bule ini baru ID cardnya kita loginin di Amazon di Amazon kita beli barang kirim ke Indo di Indo kita jual jadi gitu stepnya dan waktu itu gue diajak untuk jadi apa ya gue bisa bilang gue gue tanya kan tugas gue apa gue kalau untuk yang coding-coding gini mana gue ngerti gue bilang gue waktu itu game-game itu cuma belajar-belajar seiring berjalan waktunya aja cuma kalau ini mungkin gue gak ampe lah gue kesini-sini gue bilang terus dia bilang gue bisa bilang gue jadi investor investornya dalam hal ngebeli dump jadi dump itu jadi kayak satu file satu file dump ini tuh di dalamnya waktu gue buka itu data kartu kredit bule itu banyak banget itu apa sih yang lu jual? yang gue jual apanya? dari hasil itu itu yang di barang 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 yang gue beli di Amazon jadi gue beli barang ini di Amazon pake kartu kredit bule oh lu dapet barang dari sini oke oke dan barangnya baru gue jual cuma itu dapet perhatian khusus dari ownernya langsung Jeff Bezos waktu itu gue inget dia ngasih announcement sama orang-orang Indonesia bener-bener orang Indonesia yang di di notice gue gak main-main sama peringatan ini dan yang gue tau gue keluar dari situ saat 21 orang di Surabaya ditangkap FBI FBI dan itu rebutan sama polisi Indonesia FBI bahkan FBI langsung FBI Interpol polisi Indonesia rebutan bahwa mau ngambil 21 orang ini dan di 21 orang ini ada beberapa temen gue link lu link gue yang terlibat di dalam dumping di grup gue juga oke terus dari situ gue gue ngeliat ini ini bukan 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 main-main ya gue juga geter juga itu gue gue ditelepon tuh itu gue ditelepon sama Tata gitu lu denger kan beritanya gitu ya lu sekarang cabut kalau bisa 50 km dari rumah lu habis itu lu patah-patahin semuanya kartu lu handphone lu lu matiin dulu satu minggu lu jangan ngapa-ngapain gitu itu bener-bener gue ikutin gue pergi tuh kemana lu gue pergi ke daerah Bekasi kesonohan udah desa-desa lah pokoknya disitu gue mati-matiin gue patah-patahin bener-bener gue patah-patahin semuanya karena gue udah udah ketakutan itu itu kayak sore baru ketangkep malam gue udah dapetin flokan malam itu gitu malam-malam itu sekitar jam setengah 8 gue ke Bekasi sendirian sendirian gue patah-patahin semuanya satu minggu bener-bener kayak orang ketakutan gue ngapain lu di Bekasi disitu ngapain mata-matahin selama seminggu oh enggak setelah mata-matahin gue pulang lagi oh pulang lagi cuma pulang juga harus disuruh ansos gue disuruh lu jangan ngapain dulu lu jangan main weh aja instagram apapun itu gitu jadi gue bener-bener kayak orang-orang ketakutan waktu itu gue sekolah berangkat sekolah itu gue pake hoodie gue gak berani nampakin muka gue dimana-mana sampe bener-bener kayak di film-film CCTV gue takut-takut gitu diem-diem hidup dalam ketakutan tapi seiring berjalanan waktu nyata so far aman-aman aja akhirnya gue kayak kayaknya enough deh kayaknya gue keluar deh dari dunia-dunia kayak gini deh bahaya banget maksudnya FBI gue mikirnya FBI dan mungkin kalau emang amit-amit waktu itu lu ketangkep lu anak masih bocah yang paling muda lalu disitu anak bocah masih sekolah masih sekolah barang apa yang paling mahal lu dapetin dari situ yang akhirnya lu jual dimana itu Amazon iPhone iPhone waktu itu XR tuh kayak masih baru-baru high-high banget bahas dan biasanya langganannya gitu ya iPhone kalau enggak jaket-jaket Bape jaket sepatu fashion-fashion yang mahal-mahal pokoknya itu juga tergantung limit tergantung limit CC-nya ini kalau semakin gede kita sikat yang gede-gede semuanya yang kakap-kakap kita ambil semuanya dan itu juga sebenarnya enggak semuanya lolos bea cukai bukan main-main banyak juga yang ketahan-ketahan di bea cukai cuma ya yang itu kita ikhlasin itu yang paling parah yang lu dapetin selama melakukan pising dumping segala macam dumping itu ya gitu paling itu paling parah paling parah yang paling bikin gue geter ya sebisa dibilang kayak gitu lah sama kalau parah sih gue pernah ketahuan juga gue pernah ketahuan gue di warnet oke ini balik lagi ya balik lagi ini pas tembak-tembakan nih pas pising punya pengalaman bahwa ini vid gue udah banyak lah gitu di warnet tuh gue kayak kayak sewa tiga monitor dari awalnya satu jadi tiga tiga monitor langsung gue sewa saat gue gak peduli gak peduli jamnya kan udah nyalain aja tiga-tiganya gue bilang dan saat itu gue udah dikasih sama IT gue ini script script untuk nebar pising kan tadinya awalnya gue manual kan oke ini otomatis oke jadi gue tinggal gini-gini doang mantau-mantau doang tiga pisi nih di warnet game online di warnet game online oke warnet besar lah warnet besar yang pas misalnya baru masuk tuh ada piala-piala turnamen sering turnamen nih warnet nih lu gak kenal nih sama orang-orang warnet ini baru pertama kali gue ke warnet itu kan gue dateng kesitu karena karena gue mikir ini warnet besar pasti gue butuh PC yang menanggulangi kecepatan yang yang bagus lah speknya bagus pas gitu udah lah gue nyalain semuanya gue tebar tiga PC itu gue tebar PC-nya upper gue udah tinggal tinggal gue turun ke bawah itu kan gue lantai dua ya gue turun ke bawah gue ke nasi padang gue inget banget gue nasi padang gue beli setelah makan gue dateng lagi tuh ke PC ke atas pas gue baru dateng tuh kayak gue udah mulai curiga sebenernya kayak orang-orang tuh satu dua tiga tuh lewat-lewatan sambil ngeliatin tuh sambil ngeliatin PC gue yang kosong gitu tapi jalan gitu kan gue udah mulai curiga tiga PC berdampingan samping-sampingan semuanya samping-sampingan kayak aduh gue sebenernya takut sih kayaknya mereka curigain gue deh cuma seharusnya kalau mereka gak ngerti mereka bakal fan-fan aja kan waduh-aduh tiba-tiba tuh OP warnetnya dateng ke gue terus dia kayak ngelek gue tuh kayak mukanya udah muka garak muka udah mau makan orang kayak lu ngapain terus gue kayak cuma ngeliatin dia sambil dulu ngeliatin ke atas gini kayak lu ngapain gue diem doang gue ngajak terus pas OPnya kayak ngomong kenceng gitu ini satu warnet langsung crowd dateng semua ke media gue pada nontonin gue ngeliatin gue ngapain baru gue dimaki-maki disitu ini lu pising kan lu pikir gue gak tau ini lu nipu orang ini lu jebak orang ini lu ambil-ambil lu maling bla 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 gue udah panik itu gue udah mikir anjir nih gue mati dipukulin anak-anak warnet nih gue nih habis gue nih itu gue minta maaf cuma kayak maaf bang maaf bang maaf bang gue cuma ambil handphone gue nyelip-nyelip gue kabur oh pokoknya diterapin gue oh sudah dateng ke sini lagi lu bla 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 gue dari situ lari gue lari gak tau kemarin penting lari dulu aja orang-orang udah-udah ngikutin gue sebenernya cuma anjir untuk masih selamat itu anak-anak bener-bener langsung crowd ngeliatin gue disitu gue ah gue udah gak berani lagi dan gue juga harus mikir gue sempet beli monitor tuh beli monitor buat di rumah cuma maksudnya gue tadinya mau mikir menebar di rumah kan IP-nya kelacaknya atau bukan IP-nya kelacak sih apa ya IP-nya kurang aja sih menurut gue wah gila emang kayak kurang aja gitu karena gue mulai di One Net kan karena kejadian itu gue mikir lah gue harus ngembar di mana nih oh belum kapok nih bahkan belum kapok belum kapok dari situ masih masih dweb gitu kan akhirnya gue ke satu fotokopi fotokopi yang punya punya banyak PC itu gue inget tuh kayak sekitar PC-PC cupu lah ya 4, 6 ya 10 10 total itu 10 PC gue pernah sampe kayak semuanya gue sewa gitu dan di fotokopi itu gak nanya-nanya kayak yaudah yang penting lo bayar dan gue 10-10-nya 10-10-nya sekarang gue tinggal nyalain doang gue on-in script gue gerak semua itu mereka kuat itu PC itu kuat untungnya kayaknya kalau untuk cuman nebar doang kayaknya kuat kalau untuk mainin game-nya kayaknya enggak oke kalau nebar doang kan kayak cuman di lobby-nya doang kan gak perlu masukin game dan bermain kan berarti lo downloadin dulu dong game-nya itu oh hari-hari pas gue nyoba-nyoba iya cuman kan besok-besoknya tetap disitu tuh besok-besoknya gue tinggal jalanin aja semuanya gitu terus dari total tadi lo bilang sempet hasil PC-ing 100 juta plus-plus lah itu pernah beli barang apa selain tadi kan lo bilang juga duitnya uang jen dimakan setan pasti adalah barang akhirnya yang lo beli dari itu barang yang gue beli apa ya kayaknya kebutuhan-kebutuhan keyboard gue beli headset buat dirumah razor steel series yang mahal-mahal gue beli dulu kayak yang abis-abis buat gituan sih tapi di luar itu udah gak tau tuh di luar sama harian dan dan gue jadi orang kan gue main pising ya dan gue bener jadi ikutan hobi mancing beneran setiap hari itu gue malemnya tuh mancing mancing ikan nih mancing ikan beneran sekali mancing tuh gue inget tuh 100 ribu setiap 10 hari udah 1 juta gak merasa iya pokoknya banyak kebutuhan sehari gue tuh juga banyak juga gue selalu gue tuh di sekolah gak pernah lagi namanya ke kantin itu udah ada yang namanya go food setiap hari gue go food gue beli pizza 3 box suruh temen gue ambil terus makan di kelas rame-rame gitu kan terus temen-temen gue nanya-nanya fitur mana lo setiap hari udah lo makan makan aja kalo lo mau makan kalo lo mau makan gue makan sendiri sampe gue disamperin tuh sama ibu-ibu kantin kayak dilarang buat go food sampe segitu ya sampe segitu karena gue bener-bener setiap hari gue go food sampe ya gitulah pokoknya tercukupilah semua tapi sekarang udah melepas itu semua sekarang gue udah melepas sekarang kesibukannya apa mas John gue kerja biasa sama masih di komputer-komputer juga oh betul udah melepas semuanya lah ya udah melepas semuanya dan itu juga jadi pengalaman buat gue aja dan gue dari situ juga punya pengalaman juga jadinya karena gue gak gampang kena-kena link-link kayak gituan gitu akhirnya yang yang ngebuat lu ngelepas itu semua apa? apa ya mungkin kalau uang-uang kayak gitu menurut gue gak bakal keliatan sama aja uang sih dimana setan percaya sama gue ya kalau kayak gue kalkulasin tuh mungkin gue pernah punya pegang 100 kayaknya cuma itu gak pernah keliatan gue ya mentok-mentok yang gue punya yang limit itu yang gue endepin 10-10 ya total 20 gue pernah pegang emang berarti sekarang pising-pising itu masih ada gak sih? sekarang masih kadang-kadang gue pantau masih dan mereka selalu berevolusi di game apapun bukan di game itu doang waktu itu gue gitu mereka berevolusi di game apapun berarti sekarang lu ngeliat orang-orang yang work-work pising ketawa lah lu wah udah lah lu udah dewanya sumu ya udah lah gue iya gue sampe apa ya gue dulu punya di facebook tuh kenapa gue bisa famous tuh karena gue punya grup yang isinya tuh 200 ribu orang disitu makanya gue bayang dikenalkan sama orang tadinya gue tuh mau tobat di facebook itu jadi jasa rekbar atau apa gitu rekbar tuh? rekbar tuh yang jasa ketiga gitu misalnya lu mau beli misalnya lu mau beli akun ya sama orang lu kirim duit ke gue orang kirim akun ke gue akun gue kirim ke lu orang ketiga gitu itu kan kayak gitu halal kan mungkin kata gue kayak gini-gini kayaknya bisa deh yang bener-bener aja deh gue kapok sama yang haram-haram kayak gitu bener-bener hidup tuh kayak gak tenang lu kayak kerasa dikejar-kejar sama orang-orang di sekitar lu apalagi kartu kredit tadi ya maksudnya kartu kredit tadi bukan polisi lagi langsung FBI Interpol semuanya kapok gue berarti kan masih banyak nih anak-anak jaman sekarang gak main game itu tips-tipsnya biar gak kena pising tuh dari lu yang katanya suhu tuh kayak gimana ya jangan gampang tergoda sama link-link yang dikasih ya dan lu bener-bener harus verifikasi misalnya ada yang nyirim gitu kan tuh itu link beneran atau enggak gitu biasanya tuh cara gampangnya liat misalnya dari Google ya liat di HTTPSnya liat HTTPSnya tuh hijau atau merah gitu biasanya kalo merah tuh belum teridentifikasi kalo hijau berarti dia udah clear udah aman udah melewati masa verified Google juga dan ini situs yang resmi dan aman gitu kan itu aja yang perlu diperhatikan mungkin trik yang tadi asal-asalan tadi masih bisa kadang gue nyoba-nyoba di link-link sekarang gue liat mereka juga masih bisa kayak gitu yang asal-asalan tadi tuh masih bisa masuk ah bising tuh udah fix sama sama kayak yang link-link murahan harusnya bisa ngeliat lah ini bener atau enggak link murahan tuh kayak yang bitly aduh itu gak modal tuh gak modal dotstream iya oke Bang Jon terima kasih banyak udah hadir di formover di kesibukannya semoga sehat-sehat selalu udah lupa lah kayak gitu-gitu udah enough oke sobat forum terima kasih udah nyaksin forum abar bersama Bang Jon kita ambil semua hikmahnya dari Bang Jon semoga kita doain Bang Jon sehat selalu dan sukses di kerjaannya sekarang sobat forum jangan lupa like subscribe dan komen narasumber-narasumber siapa lagi yang bakal kita undang di forum abar berikutnya saya Yofi pamit thank you Bang Jon ya thank you selamat menikmati selamat menikmati